Langkah pertama, kita bersihkan dulu bandeng dari isi perutnya Kemudian kita kucuri jeruk nipis dan kita taburi garam Balurkan ke seluruh permukaan tubuhnya, termasuk bagian dalam perutnya ya Tunggu sebentar, sekitar 5-10 menit Setelah itu, kita siap-siap ambil duri bagian tengahnya Nah, ini duri bagian tengahnya sudah saya keluarkan ya Menggunakan pisau, tinggal disaput dan dibuang Kemudian kita siapkan presto untuk mempresto bandeng Presto selama kurang lebih 30-45 menit Sampai bandengnya lunak Tergantung besarnya api teman-teman Nah, setelah seperti ini, siap diberi bumbu Sebelumnya kita siapkan bumbunya yaitu kunyit, laos, serai, ketumbar Bawang merah, bawang putih, garam dan penyedap kita blender Dengan minyak kelapa Kemudian setelah itu, setelah halus seperti ini Kita tumis pakai serai dan daun salam Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman Supaya matang merata dan tidak gosong Nanti minyaknya akan keluar dan berbau sangat harum Nah, kalau sudah seperti itu, tanahnya siap dimasukkan ke bandengnya Ini saya masukkan ke bandengnya ya Jangan lupa setelah itu diaduk-aduk sedikit Supaya merata Kita tambahkan juga jahe geprek ya teman-teman Aduknya pelan-pelan aja ya Karena bandengnya sudah lunak Dan durinya sudah hancur Kita kurang si rasa kurang apa Kalau sudah pas Kita tambahkan air sedikit Untuk mempresonnya lagi Tujuannya supaya bumbunya meresap Tadi kan durinya sudah lunak ya Bandengnya sudah lunak Karena durinya sudah lunak Kita presto yang kedua Tujuannya supaya bumbunya lebih meresap Tidak dari awal saya masukkan bumbu Kenapa? Karena kalau terlalu lama dipresto Bau dari bumbu dan Rasanya jauh berkurang teman-teman Kalau masih fresh seperti ini Dia lebih enak Nah setelah dipresto Kita koreksi rasa lagi Kalau sudah pas Saatnya kita masukkan Belimbing bulu yang sudah kita bersihkan Dan kita potong-potong Belimbing bulu dimasukkan Dalam kondisi api sudah mati ya teman-teman Boleh juga ditambahkan tomat merah Dan jam perawit yang sudah dipotong-potong Tapi saya tidak masukkan di dalam panci Saya taruh di piring Kemudian saya siramkan kuah Dan bandengnya di atas piring Karena jahe tidak suka pedas Nah sekarang saya bisa nikmati Sajikan saat masih hangat Supaya optimal rasanya Oke Sekian serinya Semoga bermanfaat ya teman-teman See you Bye-bye